Ini harus kita akui, saya ciptaan Allah, saya lahir lewat perjuangan, pengorbanan, penderitaan orang tua. Kita berterima kasih dengan berbakti ke orang tua, itu syukur ke Allah. Karena orang tua jadi jalan, terlepas orang tuanya sudah Islam atau belum, sudah soleh atau belum, tapi udah faktanya kita lewat ibu bapak, benar? Yang kedua yang jangan lupa itu guru, satu tambah satu berapa? Nah itu jasa guru berhitung, jarang kita ingat guru berhitung. Kamu ingat gak guru matematik, ingat nyebelin banget itu guru. Masa saya nyontek dikit dikeluarin dari kelas, gak punya perasaan. Padahal dia jadi direktur bank itu, gara-gara guru matematik, gak keleblon, berhitung gak jadi apa-apa. Benar? Guru ngaji, kita sekarang enak ngaji, ingat tidak siapa yang ngajarin guru agama. Nah kita terlalu banyak sibuk memikirkan orang yang kita anggap menguntungkan, akan menguntungkan. Relasi, calon klien, orang tua, calon mertua itu lebih dipikirkan. Daripada orang tua yang nyata sudah jadi itu orang tua. Calon mertua kan belum. Benar? Calon presiden yang akan datang, dari sekarang dirintis hubungannya. Kalau gak ketangkap KPK misalkan. Itu banyak yang mikir, seakan merekalah sumber karunia. Padahal sumber karunia justru berterima kasih kepada yang sudah nyata-nyata jadi jalan nikmat. Ini serius, hadirin. Ingat ya, tambahan nikmat, la insya kartum, la adri dan nakum. Tambahan nikmat itu dari syukur, bukan dari ingin. Ingin itu belum tentu dapat tambahan nikmat. Bahkan ingin bisa menghilangkan nikmat. Tapi ingin yang membuat kita syukur, syukur itu yang mendatangkan nikmat. Jadi, bagi yang belum punya, maaf, pendamping gitu ya. Tidak usah ngacung, ini tidak ada tenang ya. Syukuri itu, mumpung masih sendiri, ada orang tua, khidmat ke orang tua. Kalau lihat, syukur itu dimuliakan, orang tua saya maaf, rewel, pahalanya nambah. Orang tua saya maaf, sudah susah dan sensi, itu pahalanya melimpah. Lakukan saja. Kalau melihat semuanya, kalau tahu perihnya, pahitnya, benar. Mumpung belum punya, yang diurus lainnya. Begitu hadirin, syukur itu mendatangkan. Nanti gimana? Ah, udahlah, jangan nanya saya. Ya, nanti kalau Allah mau kasih pertolongan, Allah atur apa saja. Tidak harus terpikir oleh strategi kita yang bodoh ini. Ayo hadirin, mulai senang mengingat-ingat kebaikan orang lain. Hadirin, jadi mendatangkan karunia itu mudah sebetulnya. Karena Allah itu asyakur, maha mensyukuri kebaikan hambanya. Jadi main sembunyi-sembunyi, kalau dengan Allah malah lebih enak. Seorang yang dekat dengan Allah itu suka sekali amalan rahasia. Rahasia dalam pandangan mahluk, ya. Karena bagi Allah tidak ada rahasia, benar. Keaslian amal itu sebetulnya dalam rahasia itu. Banyak yang selamat. Boleh kita beramal seperti kesini, saudara tidak usah rahasia. Kemukum mesin karena takut riak. Masuk selokan, tidak usah itu terlalu. Atau ibu-ibu karena takut ketahuan ke masjid, perginya jam 2 misalkan. Malam-malam pakai muka nak tutup aja. Karena becek, dia loncat-loncat, jadi masalah baru. Ini fitnah hadirin. Yang kelihatan orang yang enggak apa-apa, kelihatan enggak kelihatan sama aja. Diketahui, tidak diketahui orang juga sama saja. Penting Allah tahu, benar. Tetapi tidak semua orang bisa masuk ke makom aman kalau diketahui orang. Karena dilihat orang itu berat, berat. Unten ya, saya aja kalau ngimamin gitu, di belakang ada guru, ada pamifah. Aduh, itu susah sekali mau ikhlas itu. Ada aja gitu. Bukan ada aja, banyak aja. Mau, ah bedalah. Ruku jadi lebih lama. Sujud juga, tunggu. Cukup enggak nih? Cukup ya. Ah. Berat. Berat. Makanya, kalau yang udah keburuk ketahuan orang, ya enggak apa-apa. Selebihnya, Mak. Sembunyi-sembunyi saja. Setuju? Gimana ah, kalau pas saya sedekah 100 ribu, kelihatan. Ya udah, enggak apa-apa. Enggak ada orang keluarkan 500 ribu. Ya Allah, maaf tadi 100 ribuan agak goyah dilihat teman. 500 ribu, ya Allah. Oh, ini uang terakhir. Tolong dihitung yang detail, ya Allah. Dader aja lah. Dader aja kalau beramal. Pasti dilihat oleh Allah. Ya, ayo hadirin. Nikmati. Berterima kasih. Kepada yang jadi jalan. Kalau bisa, Mak. Balas. Misalkan yang biasa nebeng ke kantor. Sekali-kali full tank. Kita saum daud aja, demi dia full tank. Cuci motornya. Itu balas budi. Tapi, dia itu. Masa gimana-аго kinds. L comments. Kepala-kepala. S Terima kasih telah menonton